Heiho Pop Gengs! Jantik, terkenal, dan kaya adalah hal identik dengan para selebritis. Namun tak jarang mereka memilih untuk tidak menikah dengan sesama selebriti. Seperti beberapa seleb yang menikah dengan pengusaha kaya berikut ini. Bagaimana transformasi mereka sebelum dan sesudah menjadi nyonya pengusaha kaya raya? Yuk langsung disimak sampai habis! Baik kita mulai dari Nia Ramadhani yang mengawali karirnya sebagai artis cilik. Dan belakangan dikenal sering berperan antagonis terutama pada sinetron Bawang Merah, Bawang Putih. Bantan kekasih, vokalis Samsons, dan Resa Herlambang ini kemudian memutuskan menerima lamaran dari Anindra Ardiansya Bakri, putra dari Abu Risal Bakri, tanggal 1 April 2010 silam. Dan kini istri dari Presiden Direktur TV One sekaligus Direktur Utama Badak Lampung FC ini telah dikaruniai tiga orang anak. Mikaela Zalinda Bakri, Mainaka Zanati Bakri, dan Magika Salardi Bakri. Wah, pada pake nama kakenya semua ya. Eits, jangan salah setelah menikah pemilik nama lengkap Priyantinur Ramadhani ini pun berubah nama menjadi Ramadhania Ardiansya Bakri loh. Setelah 11 tahun menikah, pasangan ini jarang diterpah kabar miring dan selalu terlihat harmonis. Hingga akhirnya, nama keduanya kemudian mencuat baru-baru ini karena kasus... Hmm, aku yakin kamu juga udah tau sih. Nah, yang membuat banyak netizen jadi salvok itu sama penampilan Nia tanpa makeup ini nih. Banyak yang mengatakan, disini Nia terlihat sangat kurus dan terlihat sangat tua. Padahal usianya masih 31 tahun loh. Padahal sebelumnya Nia itu kelihatan sangat muda loh. Atau emang karena makeupnya aja. Dan beginilah transformasi Nia Ramadhani dari kecil hingga saat ini. Celebrity yang juga tak kalah heboh jadi bulan-bulanan netizen saat diketahui menikah dengan pengusaha adalah Syahrini. Kamu mungkin masih ingatkan soal sang suami Reno Barak sebelum menikah. Pernah berpacaran dengan Luna Maya? Sekarang sih Reno dan Syahrini masih terlihat makin harmonis sejak pernikahannya tanggal 27 Februari 2019 lalu di Masjid Tokyo Chami. Tapi gak banyak yang tau loh kalau Syahrini awal karirnya itu dimulai dengan membentuk grup duet dangdut bersama adiknya Asya Harani yang diberi nama Duo Gelis. Bersama adiknya Syahrini banyak tampil di kota Bogor. Namun, album mereka gak laris di pasaran. Nama Syahrini baru kemudian mencuat setelah dia berduet dengan Anang Hermansyah pada single Jangan Memilih Aku. Namun keduanya putus tapi justru membuat nama Syahrini makin menjadi lebih dikenal. Ya, meski gak sedikit ketenarannya bukan berkat karyanya melainkan kehebohan gaya cetarnya. Alah hasil netizen yang gak suka sama gaya cetarnya jadi heboh pas foto lama inces ini beredar. Pada puas ya kalian menghujat? Namun tidak mampu berkutik lagi setelah Doi benar-benar menjalani kehidupan rumah tangga yang adem dengan Reno Barat. Terutama setelah akun Instagramnya gak lagi diaktifkan kolom komenturnya. Dan beginilah transformasi Syahrini dari kecil hingga saat ini. Nah, setahun sebelum Syahrini dan Reno Barat menikah, Maya Estianti ternyata lebih duluan lho menikah di tempat yang sama. Tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2018. Maya menikah dengan seorang konglomerat pemilik perusahaan grup retail yang bekerja sama dengan brand-brand fashion dan jam tangan mewah ternama Irwan Musri. Sebagai kilas balik, nama Maya Estianti awalnya hanya dikenal sebagai istri musisi Ahmad Dhani. Namun kemudian, ia juga memilih berkarir seperti suaminya kala itu dan membentuk grup musik duo yang bernama Ratu bersama Pingkan Mambo di tahun 2003. Setahun berselang, Pingkan Mambo mundur dari Ratu. Maya pun akhirnya memilih Mulan Wok alias Mulan Giamila sebagai vokalis barunya. Eh, siapa sangka si vokalis baru malah kecantol sama suaminya. Pecah deh tuh semuanya. Suami hilang, rekan kerja pun hilang. Namun kini semuanya udah move on, bahkan Irwan dan Ahmad Dhani pernah saling menyiapkan saat tidak sengaja bertemu. Sedangkan Maya yang dulunya bersama Ratu, identik dengan gaya Harajuku-nya, kini udah berubah total meski cantiknya tetep awet dan tetep jadi ratunya Irwan Musri. Dan inilah informasi Maya Estianti dari kecil hingga saat ini. Selanjutnya ada Sandra Dewi, artis yang pertama kali dikenal publik setelah berperan sebagai Lila di film Cookie Express dan sinetron Cinta Indah. Sejak itu, tepatnya di tahun 2008, Sandra Dewi kemudian disebut-sebut sebagai salah satu artis papanatas dengan bayaran paling mahal di Indonesia. Dan bahkan dijuluki Ratu Iklan. Ternyata nih, gak banyak yang tahu kalau Sandra itu pernah juga berpacaran dengan Reno Barak lho selama 3 tahun. Hubungan mereka kandas karena perbedaan agama. Kemudian di tanggal 8 November 2016 lalu, Sandra Dewi akhirnya menikah dengan pengusaha sukses Harvey Moyes di Gereja Katedral Jakarta. Dan Dewi menggelar resepsi privat dan mewah di Disneyland Tokyo, 7 hari setelah pemberkatan. Widih, kini keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Dan Sandra Dewi masih tetep cantik, meski outfitnya udah mulai berubah ya, selayaknya mama. Dan beginilah perubahan Sandra Dewi dari kecil hingga saat ini. Oke, mari kita pindah ke artis berikutnya yaitu Mbak Dian Sastro. Aku yakin kamu pasti pertama kali mengenalnya lewat perannya sebagai cinta di AADC, ya kan? Sama. Sejak menjadi cinta, Dian Sastro pun semakin dicintai oleh banyak sutradara film dan mengajaknya bermain dalam banyak judul film. Pemenang pemeran utama wanita terbaik dalam festival film Indonesia tahun 2004 ini menikah dengan pengusaha muda Maulana Indraguna Sutowo pada 18 Mei 2010. Gak banyak yang tahu kalau suami Dian Sastro ini bukan pengusaha sembarangan. Dewi adalah CEO Ferrari Jakarta, alias distributor tunggal mobil Ferrari di Indonesia. Wah, enak banget ya jadi Dian Sastro. Bikin iri aja nih. Pasangan ini juga terbilang jarang diterpagosip miring loh, hingga kini pun mereka udah memiliki dua anak. Bahkan di waktu sebelum nikah dan berpacaran dengan Moreno Suprapto, seorang pembalap adik dari Anada Mikola. Itu juga gak banyak yang tahu loh. Dan beginilah perubahan Dian Sastro dari kecil hingga saat ini. Terus ada Sandi Aulia. Siapa lagi kalau bukan pemeran Tita dalam film Evel Amin Love. Sejak itu wajahnya semakin sering terlihat di layar lebar, total udah 18 judul film yang ia perankan. Sedangkan dalam FTV dan Sinetron udah ada 23 judul. Wah, laris banget ya. Sayang hubungan asmara Sandi Aulia tidak begitu mulus. Ia sempat berpacaran dengan Roger dan Warta, kemudian putus. Dan sempat gagal menikah dengan Dave Laksono, Putra Menteri Agung Laksono. Hingga akhirnya pada tanggal 12 Desember 2011, Sandi Aulia tiba-tiba menikah dengan pengusaha batu bara David Herbowo secara diam-diam di sebuah kapel gereja di Bali. Karena ayah Sandi Aulia, Kemas Yusuf Effendi tidak merestui pernikahan keduanya. Kini keduanya telah memiliki putri bernama Claire Herbowo. Dan beginilah transformasi Sandi Aulia dari kecil hingga saat ini. Dan yang terakhir ada mantan vokalis grup musik asal kota Pekanbaru, Geisha. Yup, siapa lagi kalau bukan Momu. Lama tak terdengar kabar sejak keluar dari Geisha, pemilik nama lengkap Narofa Morina Sinaga ini ternyata udah nikah lho. Tepatnya tanggal 8 April 2017 bersama Nicola Reza Samudra. Nah Reza adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang furniture yang bisnisnya udah merambah hingga Eropa dan Amerika. Wow. Keduanya pertama kali bertemu saat Momo manggung di perain ulang tahun Reza, tahun 2011 lalu. Dan sejak saat itu, mereka pun berteman, kemudian nikah deh. Aw, susit banget sih. Eits, tapi gak banyak yang tau kalau Momo dulu sempat pacaran sama Gading Martin lho. Dan beginilah transformasi Momo dari pertama kali terkenal hingga saat ini. Eh, ada yang ngah gak sih? Kalau sekarang gigi gingsulnya udah gak ada ya. Pantas aja udah keliatan beda, tapi masih cantik sih. Pantas aja udah keliatan beda. 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 Terima kasih.